Nah, bagaimana hadis, Pak Gembul, kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis, Pak Gembul. Belum, belum ya, belum selesai. Santai, Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya, Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran, Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanat, atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya. Kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan, Kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari lima syarat hadis saja, semuanya membahas orangnya, Pak Gembul. Yang pertama, ipti solusanat. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya, benar nggak ada? Nah, itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah, adalah turrawi, Pak Gembul. Orangnya memang terbukti, bukan ahli ma'asiyah, nggak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Nah, jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah Indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu, pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja, seperti perkataan keimat, mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun kot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun kot'i, bukan sesuatu yang 100 persen. Tetapi amrun zonni, keyakinan 80 persen ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifaduh. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu, Pak Gembul. Manggi, ditanggap. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu, ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan, saya tanya sekalian pada Gus Wafi misalkan ya. Ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan, kurang lebihnya adalah, yang memasukkan, yang mencangkokkan Baalawi ke dalam silsilah keturunan Nabi, itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu, karena begini-begitu. Oke, jadi disitu polemiknya ada satu orang, yang namanya, siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi yang, bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan, untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang, berarti subjektif kan? Begini Pak Gebul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya, memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gebul, tidak. Makanya, gini aja dulu, referensi Pak Gebul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi, di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini, jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, tidak mungkin menguji sesuatu yang goib. Mimpi itu tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman, karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan, semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh tidak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga, boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak, itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini, yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur. Dia dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah, ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektifitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya. Subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman, dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu, subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman, ya tidak sesuai dengan ini, dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan, ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan, ini dari kitab-kitab-kitab, maaf maaf ya, itu bukan dari Islam. Tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan, itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu, yang bisa dibantah, dan karena tidak, misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini, gitu. Jadi, sekali lagi ya, ada nggak cara, selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan, dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur, misalkan. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Katanya kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robito Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaedah ilmu nasab. Kebetulan, K.I. Maduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab. Ketemu, diskusi kemarin, bisa tuh. Sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama, terus kita mengkritisi ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Pak Alwi, tapi kritik, diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun juga mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya Pak Guru ya. Tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini, seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dipandang oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah, adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak, orangnya tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman kita bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asakran misalnya, baik atau enggak, kita enggak bisa tanya sama orang yang hidup di jaman itu, mau enggak mau baca tulisan. Mau enggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau enggak mau. Karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya enggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik enggak Pak Guru orangnya? Saya jawab, baik. Saya pun juga bukan berarti menjadi orang yang bisa memastikan bahwa Pak Guru baik. Enggak begitu. Poin lain adalah, kalau misalnya kita berstatement dalam setiap, apa, ilmu manapun, bahkan DNA. Misalnya seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu, mengisbat, nah Sabtu harus tes DNA. Nah itu juga harus kita telah, apakah betul di dunia Arab itu, di luar kalau dia tes DNA baru diisbat. kami survei enggak ketemu. Satupun nakobah yang mengisbat lewat tes DNA. Satupun orang yang hasil tes DNA, akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba, jadi keturunan Rasulullah enggak ada sampai sekarang. Diisbat sama nakobah manapun enggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar, perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu-ilmu DNA misalnya.